hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman jumpa kembali dengan channel Ulis laser nah di video kali ini ada update fix perbaikan yang versi 294 ini lebih comfortable dari yang kemarin ya teman-teman buat Android 11 ke bawah kemungkinan besar untuk Android 7 ini support ya karena disini ada versi 1 versi 2 dan versi 3 Nah apa bang untuk versi itu untuk versi ini adalah sebuah sertifikasi yang disuntikan kedalam ini yaitu support SDK SDK itu dari Android 7 sampai Android 9 di sini ya diklaimnya versi 3 itu Android 9 ke atas di sini ada protection kemudian yaitu cegu dimana aplikasi ini ada keamanannya teman-teman namun ini aplikasi sudah via via sudah dimodifikasi salah Oke kita akan cek lagi ya di apk analyzer apa bang apk analyzer itu apk analyzer itu untuk mengetahui ya teman-teman di sini yaitu versinya dan versi kode bahkan di sini yang mengomodifikasinya ya di sini target SDK itu yang dimaksud teman-teman adalah support ya support target SDK nya itu minimalnya itu Android lollipop gitu ya maaf jadi kemungkinan untuk Android 5 juga ini support dan targetnya itu Android 9 ini yang saya gunakan HP Android 11 ya kita langsung install saja ya teman-teman saya menggunakan yang klon karena disini saya juga lagi membuka dua room di vmos yang versi 29.6 Oke dan kita oven langsung ya teman-teman Oke kita izinkan karena untuk settingan HP saya ini bahasa Inggris sebenarnya enggak jauh beda dengan ini ya masih teman-teman apal ini untuk menampilkan atau bisa mengambang seperti ini nantinya teman-teman ini kan vmos yang versi 296 nih ini nanti settingan ini itu yaitu mengizinkan agar bisa seperti ini ya berjalan di latar belakang atau poting ya dan ini yang baru saja di install yaitu 294 kita kembali dan set up now dan oke ya seperti ini ya kita pilih yang yang ini aja yang warna biru teman-teman nah disini teman-teman kembali aja seperti ini ya jangan dipilih Oke kita lihat nah ini sudah hitam berarti ini udah VIP teman-teman dan versinya juga 294 ya oke langsung saja kita akan import yaitu room untuk info terumnya teman-teman pilih plus di sini ataupun teman-teman yang di atas biasanya untuk beberapa HP minta perizinan yaitu membaca memori ya teman-teman nah jika teman-teman belum punya ininya teman-teman bila silahkan download di sini untuk Android 9 Android 7 64bit ataupun yang 32bit yang rekomendasi menurut saya itu yang kecil ya teman-teman saiznya contohnya ini 32bit ini support untuk HP teman-teman yang 64bit maupun 32bit ya Oke jadi teman-teman silahkan coba saja ya Oke karena saya punya backup-an saya akan yaitu restore ya kita menggunakan metode kedua seperti ini nah disini dia meminta perizinan teman-teman Scroll kebawahnya seperti ini ada di sini untuk perizinan itu biasanya disini permission karena bahasa Inggris itu permission kita berarti harus diizinkan semuanya kamera ya coba ya pilih yang tengah aja saat aplikasi digunakan mikrofon storage ini harusnya woi belum ya storage belum saya ini ini yang pentingnya temen storage storage permission nah bacaannya setunya memori ya kalau bahasa Indonesia ya karena ini sedang menjalankan dua room ya teman-teman seperti ini jadi ngeleng gitu nah sekarang sudah tertetik ya ini ini menjalankan dua room ya Nah bisa dilihat ini room yang 9 dan satu lagi switch PM ini room yang 7 ya sudah membuka aplikasi nah ini udah mulai stabil ya kita langsung import ROM untuk range disini teman-teman nah oke kita akan coba input ROM yang ini ROG 7 dan pilih aja yang tengah ya yang tengah aja teman-teman nggak apa-apa yang tengah berlama-lama kemudian ini sudah selesai ya sudah selesai kita pilih yang ini saja sudah ada YouTube juga yang terlogin akun Gmail nah ini udah dua ya teman-teman ini belum sinkronis ya wajar saja saya karena kita minimalis dua-duanya ya seperti ini kembali aja nah saya menggunakan dua aplikasi Pimos clone dan aplikasi Pimos biasanya seperti ini jadi ya teman-teman yang ini dua room yang sedang dijalankan ini baru tadi yang saya jalankan ya ini dia seperti ini tonton ya Nah buat teman-teman yang mau kejar-kejar jam tayang ya bisa menggunakan aplikasi ini tentu Pimos Pro ya dan disclaimer untuk ROMnya itu harus minimal 4GB ke atas ya Oke untuk ininya silahkan teman-teman teman-teman lihat-lihat ya apa yang diperbarui di versi 294 ini tentunya pasti ada pembaruan biasanya nih kemarin-kemarin itu saya pas saya buka aplikasi YouTube doang suka powerclose nah ini tidak teman-teman suka powerclose kemarin ya aplikasi YouTube nah ini enggak ya Oke kita open lagi kita open ya biar lebih enak dan yang ini yang 296 kita nah seperti ini teman-teman ya ini karena membuka tiga Android ya dalam dua Pimos ya kita harus membutuhkan yaitu akses internet yang ngebut kebetulan internet saya ini lelet jadi seperti ini ya jadi ya ini yang dijalankan Android bukan aplikasi doang dan saya menjalankan yaitu custom IP juga di browser Kiwi ya semoga ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe silahkan mencoba bagi yang mau saja Oke thank you bye-bye sampai jumpa di next video bye-bye